PEMILU 2019 Pemilihan nomor urut 9 ini melakukan rekrutmen caleg dengan sangat ketat dan selektif, sehingga bisa menghasilkan wakil rakyat yang amanah dan berpihak pada rakyat kecil, sesuai dengan visi misi Partai Perindu yaitu memwujudkan Indonesia Sejahtera. Selain itu, caleg yang maju melalui Partai Pimpinan Hari Tanu Sedibio ini juga harus memiliki kompetensi yang baik dan tidak terjerat masalah hukum. Dan kita juga ingin melakukan pelitian terhadap para calon-calon ini, baik melalui lingkungannya, keluarganya, dan segala macam. Karena kita ingin memberikan satu kepastian kepada masyarakat bahwa Partai Perindu ini memang layak didukung. Karena caleg-calegnya mempunyai kredibilitas, akseptabilitas, moralitas, kompetensi, dan segala hal yang terkait dengan keinginan masyarakat dalam konteks kemajuan bangsa ini. Tetapi kriteria yang ditentukan, Partai tak membuat masyarakat takut mendaftar caleg melalui Perindu. Bahkan tak sedikit pula dari kalangan selebriti dan kader partai lain berbondong-bondong mendaftar sebagai caleg. Mereka mengaku ingin berjuang bersama Perindu untuk mensejahterahkan rakyat. Kami merasa bahwa memang kami satu visi dan satu misi dengan Perindu. Sehingga pada saat ini, Perindu lah yang menjadi pilihan kami. Karena Partai Perindu misi-visinya ke depannya banyak membantu ekonomi kerakyatkan. Seperti gerobak, banyak membantu petani, pelaut, perikanan, kayak gitu. Sejak dibukanya pendaftaran bakal calon legislatif Partai Perindu pada awal Februari lalu, saat ini sudah 430 orang yang mendaftar. Partai Perindu membuka pendaftaran bakal calon legislatif sehingga 31 Maret 2018 mendatang. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ah itu dia datang itu!